Intro Dunia pendidikan tercoreng oleh Ula Oknum, seorang guru di SMKN 56 Jakarta. Oknum pengajar di sekolah kejuruan di wilayah Jakarta-Wetara ini diduga melakukan pelecehan terhadap muridnya. Ada sekitar 11 siswi yang mengaku menjadi korban dari Ula Guru Berinisial HI ini. Kepala Sekolah SMKN 56 Jakarta menjelaskan kejadian ini terungkap saat ada korban yang melapor. Para korban mengaku Oknum guru berusia yang 40 tahun ini melakukan tindakan tidak senono saat jam pelajaran. Mengetahui adanya kejadian ini, Oknum guru yang bersangkutan segera dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Dia melakukan tindak pelecehannya itu seperti apa sih? Kok mungkin bisa dijelasin gitu Pak? Sesuai dengan pelaporan dari siswa, itu memegang tangan, memegang bahu, memegang paha, dan mengusap kepala. Tindakan itu dilakukan di ruang mana? Di lantai berapa Pak? Di lantai 2, di ruang kelas seni budaya. Kalau sampai saatnya penelusuran kasus sudah sampai mana Pak? Dan apakah pelaku mengakui bahwa perbuatannya itu dianggungi atau tidak? Untuk penelusuran pengembangan masalah itu sudah kami lakarkan ke atasan kami dalam hal ini di Sudin Ketinas melalui Sudin Pendidikan. Sehingga itu sudah memenang beliau. Kurang lebih 5 tahun di sini sebagai pengajar guru seni budaya. Melakuin tindakan itu saat dia mengajar atau seperti apa Pak? Sebetulnya kalau sesuai dengan pengakuan itu, melakukannya itu tidak khusus tapi saat misalnya dia sedang mengajarkan memegang angklung. Nah, saat mengajarkan memegang angklung itu memposisikan tangannya, tangan si anak-anak, dan tangan-anaknya kepegang. Sontok case-nya seperti itu. Kalau dari korban sendiri mengadukan ini, guru tersebut sudah melakukan tindakan itu sejak kapan Pak? Apakah baru atau sebelumnya memang sudah lama? Sejauh lindir data yang masuk, saya belum dapat sejauh lindir rekaman. Hanya kemarin pada saat melaporkan itu langsung saat tindak lain. Hidupin sehari itu langsung kami lakukan pembinaan. Sebelas orang tersebut tetap belajar seperti biasa. Karena dari pertama sudah tak kuatkan mentalnya, takut terapi agar tidak trauma. Dan manakah kalau diperlukan pimpinan, pendampingan, kami akan selalu dampingin mereka agar trauma tersebut hilang. Nah, saat diperlukan ahli-ahli tertentu, kami datangkan. Tapi sejauh ini belum ada permintaan untuk saya harus mendatangkan ke ahli. Ini sudah saya sampaikan ya, ada 11 pelapor. Mulai hari ini yang bersangkutan tidak lagi mengajar di SMK Negeri di Nomorunas. Sekian apa yang saya sampaikan. Pihak sekolah juga mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan oknum guru tersebut. Kasusnya saat ini masih dalam pemeriksaan dinas pendidikan dan korban dalam pendampingan agar tidak alami trauma. Terima kasih telah menonton!